Transformasi digital harus segera digerakkan di Indonesia, apalagi di tengah situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Salah satu strategi transformasi digital yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan mengembangkan layanan berbasis teknologi 4.0 seperti Big Data, Cloud Computing, dan Artificial Intelligence. Cybertrain telah membantu perusahaan mengembangkan teknologi tersebut dan meningkatkan keahlian SDM dalam menggunakan teknologi data digital. Training mengenai data ini merupakan suatu yang sangat kami nantikan sebenarnya. Saya kebetulan disupporting dan memang banyak membutuhkan data dalam melaksanakan tugas sehari-hari gitu ya. Teman-teman bisa lebih familiar lagi mulai dari pengelolaan sampai penyajian datanya, kemudian nanti bisa menyajikan juga secara tablu. Kami harapkan apa yang dipelajari di training ini bisa bermanfaat di unit kerja masing-masing. Proses ekstrak ini adalah proses untuk mencari atau mengambil data dari sumbernya. Bisa mengambil dari Excel, bisa query ke tabel di database, bisa mengambil data kurs mata uang dari situs salah satu bank. Perkenankan kami dari kelompok 2 membawakan, mempresentasi mini project kami dengan tema optimalisasi cabang layanan mandiri EFX yang reliable dan memiliki availability tinggi untuk mendukung bisnis efek retail. Kita membawa judul inisiatif perbaikan data debitur perseorangan untuk efektivitas pelaporan seling OJK. Saya lihat nih dengan model training 2 minggu, teman-teman bisa bikin grafik seperti ini, saya amaze, saya salut. Tiga, yang akan mendapatkan exam voucher, Certification International Specialist Data Visualization dari PASAS, itu didapatkan oleh Mas Andri Setiawan dari OLP Application Support. Untuk yang mendapatkan exam voucher dari Tabu Desktop Specialist, itu didapatkan oleh Mbak Nanda Niputu Nanda Aristia Dewi dari IT Application Support. Saya akan mengumumkan yang peringkat pertama yang mendapatkan exam voucher untuk associate big data analyst, didapatkan oleh Rekan Mas Sulaiman Akbar dari IT Application Support. Selamat Mas Sulaiman. Selama training kemarin, saya merasa sangat terbantukan dalam mengolah data, terutama itu dalam pekerjaan saya sehari-hari itu banyak sekali yang berhubungan dengan data. Satu kata untuk data akademi yaitu insightful. Menurut saya training, analisa, visualisasi data ini sangat bagus banget, bermanfaat banget buat pekerjaan kita, dan untuk pengajarnya itu sangat bagus. Training kali ini bermanfaat banget. Sebelumnya belum pernah tuh pakai MLP Tableau, tapi pas sekarang udah belajar kayak gini, bisa nambah banyak banget sih buat kedepannya saat mungkin presentasi atau misalkan kita mau cari insight, sangat berguna banget. Jadi sangat benar-benar appreciate dan senang juga sih bisa dapat knowledge. Dan satu kalimatnya tadi juga sama sama Mbak Nila, insightful banget. Lihat saya sangat impresi sekali, teman-teman hanya dalam waktu dua mingguan training, sudah bisa ya bikin suatu literasi yang berwarna-warni, bikin modelnya ada yang garis, ada yang kotak, dan sebagainya. Itu sangat impresi sekali buat saya. Apa yang perlu diimprove itu adalah mengenai storyline. Bagaimana caranya teman-teman dari kelompok itu bisa mendapatkan suatu data dan kemudian memberikan suatu kesimpulan. Terima kasih telah menonton!